Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang matematika Materinya adalah tentang perkalian pecahan Nah untuk materi yang pertama yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa Nah pertama kita akan belajar tentang perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa Buah kasih satu buah contoh 2 per 3 2 per 3 Dikali 2 per 5 Hasilnya berapa? Nah untuk perkalian pecahan ini lebih mudah daripada penyumbuhan pecahan Kalau perkalian kita tinggal mengalihkan penyebut Penyebut dengan penyebut Pembilang dengan pembilang 2 Dikali 2 Per 3 Dikali 5 Nah 2 kali 2 4 3 kali 5 15 Gampang ya Kemudian kita lihat soal kedua 5 per 6 Dikali 3 3 per 4 3 per 4 Perkaliannya kita ulang lagi Pembilang dikali Pembilang Penyebut dikali penyebut 5 kali 3 5 kali 3 itu 15 6 kali 4 24 Nah kalau hasilnya Nah kalau hasilnya seperti ini Ini masih bisa disederhanakan Bagaimana cara menyederhanakannya? Cara menyederhanakan adalah dengan membagi dengan bilangan yang sama Jika pembilang kita bagi 2 Penyebut juga kita bagi 2 Jika pembilang kita bagi 3 Penyebut juga kita bagi 3 Tergantung angka berapa yang bisa membagi kedua bilangan ini Nah sekarang untuk bagi 2 15 itu tidak bisa dibagi 2 Sekarang coba kita bagi 3 15 dibagi 3 24 dibagi 3 Berapa? Nah 15 dibagi 3 itu hasilnya 5 24 dibagi 3 itu hasilnya 8 Nah jadi ini hasil akhir dari 5 per 6 Dikali 3 per 4 Nah sekarang kita lihat contoh yang ketiga 4 per 9 Dikali 3 per 4 Nah Ini angka ini bisa kita sederhanakan Cara menyederhanakannya adalah dengan Membagi dengan bilangan yang sama Angka yang letaknya menghilang Kita lihat ya 4 dengan 4 Ini sama-sama bisa dibagi 4 4 bagi 4 nanti hasilnya 1 4 dibagi 4 hasilnya juga 1 Kemudian 3 dengan 9 Bisa juga dibagi 3 bagi 3 hasilnya 1 9 dibagi 3 hasilnya 3 Nah jadi bisa dijawab 1 x 1 3 x 1 Jadi yang sederhananya saja lagi 1 x 1 1 kemudian 3 x 1 3 Nah ini hasilnya Nah untuk lebih pahamnya kita langsung saja masuk ke soal Sekarang coba nanah ibu kerjakan latihan berikut ini Kita lanjut ya Materi yang kedua adalah tentang perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran Nah nanah ibu paham ya tentang perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa Sekarang kita masuk ke perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran Nah nanah ibu masih ingat ya bagaimana bentuk pecahan campuran Nah sekarang kita masuk ke soal Contoh soalnya adalah sebuah toko kain mempunyai sisa stok 5 1 x 2 5 x 1 x 2 Meter kain velvet warna marron Dika membeli 2 x 3 bagian dari kain tersebut Nah ini menyelesaikannya dengan cara dikali Yaitu 2 x 3 Dari 5 x 1 x 2 Nah cara menyelesaikannya kita harus Mencari dahulu Atau menjadikan pecahan campuran ini Menjadi pecahan biasa Nah kita jadikan saja dulu pecahan biasa Bagaimana caranya Caranya sama dengan yang ibu terangkan kemarin 2 x 5 Ditambah 1 Oke Untuk penyebutnya tetap 2 Sama dengan ini ya 2 x 5 10 10 tambah 1 11 11 per 2 Nah jadi ini bentuk pecahan biasanya Sekarang bisa kita cari 2 x 3 Dikali 11 per 2 Berapa hasilnya? 2 x 11 Per 3 Dikali 2 2 x 11 itu berapa nanai ibu? Ya 22 Ya 22 Per 3 3 x 2 Hasilnya 6 Nah ini bisa dicederhanakan Kita sederhanakan Sama-sama kita bagi 2 2 x 2 Bagi 2 itu hasilnya adalah 11 Sedangkan 6 dibagi 2 Hasilnya adalah 3 Nah 11 per 3 Nah 11 per 3 ini Masih bisa kita sederhanakan Karena Pembilangnya lebih besar Daripada penyebut Cara menyederhanakannya adalah Kita bagi 11 dibagi 3 11 dibagi 3 itu Bisanya 3 3 x 3 itu 9 Nah 3 x 3 9 ya 11 Kita kurang dengan 9 Hasilnya 2 Kita pindahkan 2 disini Penyebutnya tetap 3 Nah Nah anak ibu paham ya Kita latihan lagi ya Agar anak-anak ibu dapat Lebih memahami penjelasan Yang ibu jelaskan sebelum ini Nah ini adalah tugas keduanya Ada 2 buah soal Silahkan anak-anak ibu kerjakan Matri selanjutnya adalah Tentang perkalian pecahan campuran Dengan pecahan campuran Mari kita lihat Nah sekarang kita langsung saja Masuk yang ketiga Yaitu perkalian pecahan campuran Dengan pecahan campuran Kita langsung saja ke soal Soalnya adalah 4 x 2 x 3 Dikali 3 x 1 x 2 Nah caranya adalah Kita harus merubah Pecahan campuran ini Kepecahan Biasa terlebih dahulu 3 x 4 Tambah 2 Per 3 Penyebutnya tetap 3 Tidak boleh kita ganti 3 x 4 12 12 tambah 2 14 Per 3 Nah Nah kemudian yang satu lagi Pecahan yang satu lagi Kita ganti 2 x 3 Ditambah 1 Per Penyebutnya tetap 2 2 x 3 6 6 tambah 1 7 7 per 2 Nah Sekarang sudah bisa kita cari Sekarang sudah bisa kita cari ya 14 per 3 Dikali 7 Per 2 Nah ini bisa dilaksana Dikari secara langsung 14 x 7 3 x 2 Bisa Namun sebelum itu Coba kita lihat-lihat dulu Apakah ada yang bisa kita sederhanakan Sepertinya ada ya Pada anak ibu melihat yang mana Ya 14 dengan 2 Ini sama-sama bisa kita bagi 2 2 dibagi 2 1 14 dibagi 2 7 Betul Nah Sekarang sudah bisa Dicari 7 x 7 Bagi 3 x 1 7 x 7 49 3 x 1 3 Nah Nah ketemu lagi ya Pembilang lebih besar daripada penyebut Berarti kita jadikan pecahan Campuran Nah agar lebih jelas Mari kita cari 49 Dibagi 3 4 Kita bagi 3 Hasilnya 1 1 x 3 3 Kita kurang 1 1 x 3 Tidak usah lagi Kita turunkan 9 19 x 3 6 6 x 3 18 Sisa 1 Nah 16 Kita pindahkan ke sini 1 Kita pindahkan ke atas Ini tetap jadi Pembilang Nah 16 1 x 3 Sampai sini Anak-anak ibu paham ya Oke Ini tugas ketiga ya Anak-anak Silahkan dikerjakan Agar kita lebih paham Nah Anak-anak Sekarang kita masuk Materi selanjutnya Yaitu Perkalian pecahan desimal Dengan pecahan desimal Nah Anak-anak ibu Sekarang kita masuk Ke perkalian pecahan desimal Dengan pecahan desimal Namun Sebelumnya Ibu mau bertanya Apakah Anak-anak ibu tahu Yang bagaimana Bentuk pecahan desimal Nah Sekarang mari kita Ingat-ingat lagi Kita ingat sedikit Seperti ini Ini namanya Pecahan apa tadi Ini adalah pecahan Biasa Ya betul Kemudian ada Yang seperti ini Namanya pecahan Campuran Oke Sekarang kalau seperti ini Apa namanya Ya Yang ini baru Dinamakan pecahan Desimal Jadi pecahan desimal Itu adalah Pecahan Yang memiliki koma Ini bacaannya adalah 0,3 Nah 0,3 Untuk mengalihkannya Harus kita Jadikan dulu Pecahan Biasa Bagaimana cara Merubahnya Kita lihat Angka di belakang koma Ini ada berapa 1 Kalau 1 Ini sama saja Dengan nilai tempat Cuma karena ada koma Dia menjadi pair 1 Di belakang koma Itu per 10 Untuk diatasnya Kita salin saja Angka yang ada Selain angka 0 Jadi 3 Kalau misalnya 0,25 Nah di belakang koma Ada 2 Berarti Per 100 Nah ingat ya Per 100 Itu diatasnya Langsung saja Tulis angka Selain angka 0 Di 25 Kemudian nanti Kalau ada lagi 0,315 Misalnya Nah ini berapa Angka Ada bangka koma 1 2 3 Berarti Per 1000 Untuk angka diatasnya Langsung salin Seperti ini Pak nana ibu Paham Paham ya Oke Kita lanjut ke Contoh soal ya Contohnya 0,25 Dikali 1,3 Nah kita jadikan dulu Pecahan Biasa 0,25 Itu kita lihat Di belakang Koma Itu ada 2 angka Berarti Per 100 Diatasnya Salin 25 Kemudian dikali Ini berapa Angka di belakang Koma 1 Berarti Per 10 Itu angkanya Silahkan Disalim saja Nah 25 Kali 13 Per 100 Kali 10 Itu adalah 1000 Nah untuk mencari 25 Kali 13 Kita bisa Menggunakan Jalan Ke Di bawah 3 Dikali 5 15 Sisip 1 3 Kali 26 Tambah 1 Yang disisip 7 1 1 Kali 5 5 1 Kali 2 2 5 7 Tambah 5 12 Sip 1 Jadi 325 Per 1000 Nah Per 1000 Kalau per 1000 Berarti Angka di belakang Koma Harusnya adalah 3 3 Lihat Lihat yang diatas Ini pas 3 Berarti Semuanya di Bakang Koma 0 325 Nah Sekarang Balik lagi Ke sini Ini di Bakang Koma Ada 2 Ini di Bakang Koma Ada 1 Berarti Ada 3 Angka Di Bakang Koma Hasilnya Juga harus Seperti Itu Jadi Pas Ya Ada 3 Angka Di Bakang Sekarang Kita coba Cara K2 Cara K2 Contohnya 0 Koma 14 Dikali 0 Koma 3 Nah 0 Koma 14 Dikali 0 Koma 3 Jadi Cara Menyusun Kebawahnya Itu 0 Sama 0 Desejarkan Koma Sama Koma Kita Sejajarkan Nah Sekarang Kita Kalikan 3 Kali 4 Hasilnya 12 Sip 1 3 Kali 1 Hasilnya 3 Ditambah 1 Yang kita Sip Tadi Jadi 4 Kemudian 3 Dikali 0 Hasilnya 0 Kemudian Lagi Sudah Selesai Ya Ini Lagi 0 Dikali 4 0 0 Dikali 1 0 0 Dikali 0 0 Tinggal Kita Jumlahkan Saja 2 4 Tambah 0 4 0 Tambah 0 0 Lagi 0 Nah Sekarang Kita Kembali Ke Sini Kita Hitung Di Belakang Koma Di Belakang Koma Ada 2 Ditambah 1 Jadi Di Belakang Koma Ada 3 Nah Cara Menetakkan Koma Di Bawah Ini Adalah Kita Hitung 3 Angka Dari Belakang 1 2 2 3 Oke Jadi Disini Letak Komanya Jadi Hasilnya Adalah 0 0 42 Paham Kita Cari Satu Lagi Contoh Soal Untuk Lebih Memahami 4 2 Dikali 0 63 Nah 4 2 Dikali 0 63 Oke Kita Kalikan 3 Dikali 2 6 3 Dikali 4 12 6 Dikali 2 12 Sisip 1 6 Dikali 4 24 Tambah 1 25 Kemudian 0 Dikali 2 0 0 Dikali 4 0 Nah Kita Tambah 6 4 6 2 Nah Kita Hitung Lagi Di Belakang Ada 1 2 3 1 2 3 Kita Kasih Koma Disini Hasilnya Adalah 2 6 6 Paham Ya Nah Ini Soal Latihannya Silahkan Anak Ibu Kerjakan Dengan Kedua Cara Seperti Yang Telah Ibu Jelaskan Sebelumnya Kita Lanjut Lagi Ya Perkalian Pecahan Desimal Dengan Pecahan Biasa Oke Sekarang Kita Akan Mengalihkan Pecahan Desimal Dengan Pecahan Biasa Contoh Ya Soalnya Mudah Saja Dulu 0 3 Dikali 5 Per 8 Misalnya Nah Untuk Mengalihkannya Kita Harus Mengubah Dulu Pecahan Desimal Lihat Pecahan Desimal Ada Satu Angka Di Belakang Koma Kalau Satu Angka Berarti Pernya 10 Kemudian Untuk Di atas Kita Salin Saja Angkanya 3 Dikali 5 Per 8 Nah Disini Langsung Saja Bisa Kita Sederhanakan 10 Dengan 5 Itu Sama Sama Bisa Dibagi 5 5 Dibagi 5 1 10 Bagi 5 Nanti Hasilnya 2 Oke Lanjut 3 Dikali 1 Per 2 Dikali 8 3 Kali 1 3 2 Kali 8 Adalah 16 Jadi 16 Gampang kan Anak-anak ibu Kerjakan tugas berikut ini ya Nah bagaimana anak-anak mudah bukan Nah jika ada yang bilang Tidak mudah Berarti Anak-anak ibu Tidak hafal perkalian Nah silahkan ya Untuk yang belum hafal perkalian Atau yang masih terbata-bata Silahkan dihafal lagi perkalian Dari 1 Sampai 10 Karena ini sangat membantu Dalam Mengerjakan soal latihan Nah sekian dulu ya Pelajaran kita pada hari ini Semoga Anak-anak ibu dapat paham Dengan apa yang kita pelajari hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat lalu Anak-anak Selamat menikmati